Wakil Wali Kota Gorontalo bertindak selaku pemidang upacara pada peringkatan hari Bela Negara ke-74 yang dirangkaikan dengan Apel Korpori di lingkungan pemerintah kota Gorontalo. Upacara peringkatan hari Bela Negara ke-74 yang dirangkaikan dengan Apel Korpori berlangsung di halaman kantor Wali Kota Gorontalo. Bela Negara berupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Selain itu, Bela Negara sebagai kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan peduh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Wakil Wali Kota Gorontalo, Rian Fakri San Kono yang membacakan sambutan Presiden pada peringkatan hari Bela Negara ke-74 mengatakan, nilai dasar Bela Negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal Bela Negara. Nilai-nilai ini harus diimplementasikan dalam program pembidaan kesadaran Bela Negara baik di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Mementum hari Bela Negara ke-74 di tahun 2022, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan peran dan profesi masing-masing untuk ikut serta dalam Bela Negara. Saudara-saudara kus, bangsa dan setanah air, pada peringatan hari Bela Negara ke-74 tahun 2022 ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk secara bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai peran dan profesi kita masing-masing untuk ikut serta di dalam Bela Negara. Jadikan hari ini sebagai momentum, momentum bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kesadaran, meningkatkan semangat, serta kewajiban dalam membela negara, membangun bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dalam upaya kita untuk meraih Indonesia maju, Indonesia bersatu, Indonesia berdaulat, Indonesia mandiri, dan Indonesia sejahtera. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV